Pemirsa hari di Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menjatuhalkan meminta keterangan dari Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo terkait kasus sedugaan korupsi di lingkungan Kementan. Hanya saja pemirsa agenda itu batal lantaran Syahrul Yassin Limpo menghadiri acara G20 di India. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK batal melakukan permintaan keterangan terhadap Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo atas kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian Kementan. Syahrul Yassin Limpo telah menyampaikan pemberitahuan bahwa sedang berada di India untuk menghadiri acara G20. Politikus Partai Nasdem itu juga meminta KPK agar menjadwalkan ulang pemeriksaan. Kepala bagian pemberitaan KPK, Ali Fikri, membenarkan soal ketidakhadiran Syahrul Yassin Limpo. Ali mendapatkan informasi bahwa Limpo pergi ke India untuk menghadiri acara G20. Ali juga mengatakan KPK akan segera mengirimkan surat kepada Limpo dan berharap Menteri Pertanian itu memenuhi undangan klarifikasi pada hari Senin 19 Juni mendata. Benar ya, Menteri Pertanian hari ini tidak bisa hadir memenuhi undangan dari tim penyelidik KPK karena ada agenda lain yaitu menghadiri acara G20 di India. Tim penyelidik KPK segera kembali akan mengirimkan undangan permintaan keterangan dimaksud untuk dijadwalkan nanti pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023. Kami berharap dan meyakini yang persebutan akan dapat hadir pada undangan permintaan keterangan oleh tim penyelidik pada hari dimaksud. Karena tentu permintaan keterangan ini dibutuhkan sehingga segera kami dapat melakukan analisis dan menentukan sikap dari seluruh hasil proses penyelidikan yang sedang KPK lakukan ini. KPK sebelumnya menjadwalkan untuk meminta keterangan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo pada hari Jumat 16 Juni pukul 9.30 waktu Indonesia Barat di Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Kasus yang menyeret nama Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo diduga terkait dugaan penyalahgunaan surat tanggung jawab SPJ, keuangan negara dan dugaan kreatifikasi di lingkungan Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2019-2023. Dari Jakarta, Tim TV One mengabarkan.